Hantu yang disebut Suwangi ini kerap bikin dengkul lemes, bahkan berhasil membuat masyarakat Papua selalu anteng di dalam rumah ketika malam datang. Mungkin nama Suwangi masih terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun bagi orang Indonesia Timur, nama tersebut begitu menakutkan. Bahkan orang menghindari topik pembicaraan soal ini saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Konon, rasa takut terhadap Suwangi yang membuat mereka enggan meninggalkan rumah ketika malam hari. Terlebih bagi mereka yang masih tinggal di pedalaman, begitu takutnya mereka pada Suwangi, sampai-sampai bahasan tentang hantu pun seperti menjadi hal terlarang. Lantas, seperti apa ya Suwangi sebenarnya? Sebelum admin melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika kalian support admin dengan mengklik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya ya untuk berlangganan video-video selanjutnya. Disclaimer Cerita mengenai Suwangi sangat beragam, ada banyak sekali versi Suwangi di masing-masing daerah. So, bagi kalian yang kurang setuju atau ingin menambahkan informasi, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ya. Yang pertama, sebagian masyarakat beranggapan bahwa Suwangi berbentuk bola api dan melayang-layang. Masyarakat Papua pada umumnya malas membahas tentang Suwangi. Bahkan ketika ada yang bertanya mengenai Suwangi, pasti jawaban yang diberikan begitu minim. Hal tersebut disebabkan rasa takut mereka jika Suwangi akan datang jika diperbincangkan. Menurut orang Papua, Suwangi memiliki bentuk seperti bola api dan melayang-layang di atas atap rumah. Bola api tersebut dipercaya bisa membunuh orang. Konon Suwangi adalah ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang memilikinya untuk membunuh orang yang tidak disukai. Mungkin hampir sama dengan sejenis santet ya. Sebenarnya yang membuat masyarakat begitu ngeri terhadap sosok Suwangi bukan karena wujudnya, melainkan apa yang dilakukan oleh hantu tersebut. Konon Suwangi bisa diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat. Suwangi kadangkala membunuh dengan cara berkelompok, namun juga terkadang membunuh atas kemauannya sendiri. Cara Suwangi membunuh pun dipercaya berbeda-beda. Konon, Suwangi bisa memakan daging manusia dari jarak jauh, dan juga orang yang dimakan pun akan mati karena sakit. Ada juga orang yang berpendapat bahwa yang bisa diserang Suwangi adalah orang Papua saja, sementara orang pendatang tidak mempan. Tapi menurut beberapa referensi, begitu ngerinya eksistensi Suwangi, sampai membicarakan tentang hal ini pun dianggap tabu bagi warga di sana. Suwangi adalah ilmu hitam. Nah, bagi masyarakat diapen, mereka menganggap Suwangi adalah ilmu hitam. Suwangi banyak terdapat diapen utara dan diapen barat. Masyarakat setempat menyebut Suwangi diapen barat dengan nama Nyata, sedangkan diapen utara, tepat tadi POM, Suwangi biasa disebut dengan Hinata. Suwangi sangat ditakuti masyarakat, karena banyak digunakan untuk membunuh orang, terutama yang tak disukai. Suwangi pada dasarnya memang manusia yang memiliki ilmu hitam. Keberadaan Suwangi pun hidup berbaru dengan warga setempat, walau ada Suwangi yang memang menetap di dalam hutan. Banyak warga di Kepulauan Yapen enggan berkomentar terkait Suwangi. Mitosnya, jika berani bercerita, maka nyawa taruhannya. Walau begitu, banyak cerita simpang siur terkait Suwangi. Banyak pula warga yang mulai membuka suara terkait keberadaan dan asal-usul Suwangi. Konon kabarnya, berubahnya manusia menjadi wujud Suwangi dilalui dengan proses yang panjang. Misalnya, sang Suwangi harus memakan daun khusus yang hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu betul sebutannya. Bahkan proses untuk menjadi Suwangi, harus menyediakan tumbal dari keturunan atau keluarganya sendiri. Cerita dari masyarakat setempat, Suwangi biasa melakukan aksi pada malam hari. Konon jika Suwangi ingin membunuh seseorang, hanya dengan menggunakan mantra atau berubah menjadi bayangan ke rumah korban. Biasanya dalam beberapa hari kemudian korban sakit karena hal yang tak wajar. Pendekatan medis tak akan mampu untuk mendeteksinya. Selain itu, mayat korban ulah Suwangi biasanya dimakan oleh Suwangi untuk menambah ilmu mereka. Misalnya, Suwangi akan memakan isi perut korban dan lain sebagainya. Ciri-ciri Suwangi memang sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata. Kebanyakan Suwangi hanya keluar di malam hari. Biasanya warga yang juga memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi, dapat melihat Suwangi dengan ciri-ciri mata terang menyala, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kus-kus, maka Suwangi ada di sekitar kita. Ilmu Suwangi pun sangat berbahaya. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, maka bisa berakibat gangguan jiwa. Dortei Suwopi, masyarakat asal Ansus, mengatakan Suwangi sempat menjadi salah satu ilmu hitam yang hampir ditekuni oleh keluarganya. Akibat ilmu Suwangi, keluarga mereka hampir terpisah dan berantakan. Ia menambahkan Suwangi pun dapat dikenali dengan beberapa pantangan. Misalnya, Suwangi anti terhadap jeruk purut, ikan poro bibi, Suwangi juga takut dengan koran laut. Biasanya, jika Suwangi menemui benda-benda tersebut, langsung beringas dan jahat. Teis menyebutkan, Suwangi hidup secara normal layaknya manusia. Suwangi melakukan aksi yang memang kebanyakan membunuh orang, bahkan kadang Suwangi meminta bayaran, baik berupa uang ataupun piring gantung bagi yang menekuninya. Dorteis mengatakan, di Kabupaten Yapen, ada beberapa wilayah yang masih ditakuti warga untuk berkunjung. Karena ilmu Suwangi di sana masih kental, yakni di antaranya adalah Dipom, Ansus, Woi, dan Marau. Pada dasarnya, Suwangi tidak mengaguh orang. Suwangi biasa membunuh karena perintah. Sempat ada cerita di kampung Yapen Timur yang sangat terkenal, yaitu seorang pemuda yang meninggal dengan alat kelaminnya lenyap. Masyarakat beranggapan bahwa Suwangi telah membunuhnya, lalu mengambil salah satu organisi pemuda itu. Suwangi sebenarnya tak hanya di Papua. Di wilayah Maluku, Suwangi juga kerap menjadi momok yang menakutkan. Namun cerita mengenai Suwangi tidak sama antara Papua dan Maluku. Nah, demikian mitos urban mengenai Suwangi yang ada di Papua. Jika kalian memiliki informasi lainnya, silahkan tuangkan dalam komentar ya. Jika kalian memiliki informasi lainnya,